Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang kembali menata Gapura Perbatasan sebagai pintu gerbang dari Bandung menuju Sumedang. Dalam pantauan awak media, camat Jatinangor didampingi Sekcam, Kasih, Trantibum, dan jajarannya, terjun langsung menata Gapura Perbatasan dengan mengecet dan membuat lampu penerangan. Camat Jatinangor, Heri Dewantara mengatakan pihaknya hari ini melakukan kegiatan rutin yaitu Jumat Bersih atau Jumsih sekaligus penataan Gapura Gerbang Selamat Datang Jatinangor yang sudah lama tidak terawat. Pihaknya menjelaskan pintu gerbang Jatinangor ke arah Kota Sumedang disulap menjadi bersih dan terang benderang. Hari ini kita melaksanakan gerakan Jumat Bersih dan masih termasuk penataan di gerbang Selamat Datang Jatinangor yang selama ini mungkin belum terperlihara. Insya Allah kita ke depan dibantu dengan Pak Pemokok Kincam, para pengusaha di Jatinangor kita akan berlihara dan kita tetap kembali terkaitan dengan penerangan. Insya Allah nanti pas masuk gerbang ke camatan Jatinangor, masuk ke arah Subedang, insya Allah akan terang, penerang. Bisa diperbaiki seperti ini bagaimana? Yang pertama, kelihatannya ini pas masuk pintu gerbang, ke camatan masuk pintu gerbang ke sudang, kelihatan pas masuk sebenarnya gelap. Gelap dan tidak terpiala. Insya Allah kita ke depan kita mulai melihara dan kita akan terangin. Sistem perbaikan ini kerjasama dengan siapa saja? Kita nanti sistem yang pentah elik. Pentah elik, kita pemeliharaan, kita disodorkin para pihak, pengusaha yang ada di Kecamatan Jatinangor. Untuk penerangan, insya Allah dari BGG siap, termasuk dari pengusaha lain, PECAMUNUR, siap untuk pengeliharaan, di Gapura, kecamatan Jatinangor. Sementara itu, pengusaha muda dari PT Ratu Bilkis yang kebetulan hadir saat pelaksanaan pengecetan Gapura Nurhasana mengatakan bahwa pihaknya mengucapkan terima kasih bagi pihak kecamatan yang telah sudi mengajak dan bekerjasama dalam hal penataan Gapura Jatinangor. PECAMUNUR, siap untuk pengusaha yang ada di Kecamatan Jatinangor. PECAMUNUR, siap untuk pengusaha yang ada di Kecamatan Jatinangor. Ini penataannya, Pak. Penataan untuk pengusaha ini, kita tidak mengatakan. Karena gak kurang saja, kita tidak mengatakan. Dalam hal ini, apa sih yang akan disampaikan oleh Ibu? Ya, yang saya sampaikan di sini ya, berterima kasih sekali untuk Pak Syamatnya juga, sama rekonstruksinya juga. Ya, karena dengan kegiatan ini juga, bisa membantu yang namanya masyarakat-masyarakat juga untuk penerangan. Ya, seperti yang namanya lokasi itu menjadi besar. Apalagi ini gerbang ya, gerbang menuju masuk Sumedang. Ya, menuju masuk ya. Boleh. Siap. Demikian Iwan Ingki melaporkan. Terima kasih telah menonton!